Intro Khalaya ramai terus menyoroti pasangan baru Rizky The Academy dan Nadia Mustika Rahayu Usai menikah 17 Juli 2020 Pasangan ini bikin geger dunia maya Pasalnya banyak momen mesra dibagikan ke Instagram mereka masing-masing Mendapat sajian itu mereka dijuluki pasangan Nora Kali ini istri Rizky The Academy di Bonly Karena dinilai bikin malu ketika syuting Untuk diingat kembali netizen dibuat hilang respek saat Lambi Turah memajang video TikTok tentang mereka Video itu menampilkan kebersamaan Nadia Mustika Rahayu dengan sang mantan Kemudian berujung cuplikan pernikahan Rizky The Academy dan Nadia Dalam keterangan video tersebut tanpa tulisan sebelum dan sesudah ditiku Kekecewaan netizen Tumpah Ruah di kolom komentar Mereka menyudutkan Rizky sebagai perebut pacar orang Paling ramai hujatan ke Nadia karena terlihat mesra dengan kekasihnya Setelah itu Rizky The Academy dan Nadia kembali bikin geram Dalam unggahan di Instagram terlihat bagaimana keduanya tengah ngaji sambil berjumbu Rizky The Academy juga terlihat merangkul Nadia sambil tertawa Terbaru Nadia Mustika Rahayu tertangkap kamera tengah merekam aksi Rizky Ridho Bernyanyi di salah satu acara talk show stasiun televisi swasta Dalam acara yang dipandu oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Nadia sibuk memegang kamera sembari mengamadikan suasana syuting Sampai akhirnya Rizky Ridho The Academy mengambil ponsel yang digunakan oleh Nadia Namun meskipun demikian banyak juga para netizen yang membuat pembelaan Mohon maaf para netizen yang terhormat Itu HPnya Ridho Dia lagi live ik dan Nadia disuruh ujar salah satu para netizen Berharap kepada seluruh warganet atau netizen memberikan suatu apresiasi kepada pasangan muda ini Iaitu kepada Rizky The Academy dan Nadia Di umur yang terbilang masih cukup muda Tapi mereka berani mengambil langkah yang benar Iaitu pernikahan Karena pacaran hanya menambah dosa saja Salah Kilaf itulah yang dinamakan manusia Dan pastinya kita doakan sama-sama Agar pasangan ini langgeng untuk selamanya Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!